Terima kasih telah menonton Tribuners Anas Urbaningrum akan bebas besok 11 April 2023 Tribuners dikatakan rangkaian kegiatan sudah disusun untuk menyambut kedatangan Anas Urbaningrum Tribuners Dikatakan Tribuners ketika Anas Urbaningrum bebas, ia akan disambut oleh ratusan alumni dari HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Tribuners Dikatakan Tribuners kegiatan yang akan dilakukan yaitu penyambutan Anas Urbaningrum di rumah orang tuanya di Milita Dikatakan I juga sudah disiapkan makanan favoritnya di Tribuners Dikatakan Tribuners ibunya sampai mendirikan tenda untuk menyambut kedatangan anaknya yang bebas dari lapas suka miskin Tribuners kamu simak dulu berita yang saat ini Besok, Anas Urbaningrum terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang bebas dari lembaga pemasyarakatan suka miskin pada selasa 11 April 2023 Setelah bebas, Anas berencana langsung menuju ke rumah orang tuanya di desa Ngagli Anas akan sungkem dan minta doa kepada ibundanya Haji Seriyati yang berusia 78 tahun Saat itu, Ana Lutfi sedang menunggu beberapa pekerja yang sedang memasang tenda di halaman samping kanan rumah orang tuanya Tenda tersebut diperuntukkan bagi para tamu yang hadir untuk menyambut kedatangan Anas di rumah orang tuanya Suasana rumah orang tua Anas saat itu memang tidak terlalu ramai Rumah model lama dengan pagar semi terbuka dan halaman samping yang luas tersebut terlihat tidak seperti akan mengadakan hajara Hanya terlihat beberapa pekerja sedang mendirikan tenda di halaman samping kanan rumah Ana Lutfi mengatakan akan ikut menjemput Anas Urbaning Room di LP Suka Miskin Dan Ana berencana berangkat ke Bandung naik kereta api pada Minggu 9 April 2023 kemarin Dikatakan nih ratusan orang akan menyambut Anas Urbaning Room yang bebas dari penjara Dikatakan juga nih ada alumni dari HSI yang akan menjemput Anas Urbaning Room ini Ana, ibu dari Anas mengaku tidak ada permintaan khusus dari Anas Urbaning Room saat berkunjung ke rumah orang tuanya di Blitar Tapi kata Ana, keluarga akan menyiapkan makanan kesukaan Anas Urbaning Room saat berada di rumah orang tuanya di Blitar Yaitu ikan kutuk atau gabus dimasak santan dan bodok lam toro Pak Tribuners bagaimana pendapat kamu tentang bebasnya Anas Urbaning Room yang sudah ada rangkaian kegiatari Tribuners Dan juga akan disambut ratusan alumni HMI dan juga disiapkan makanan favoritnya Kalau kamu punya tanggapan boleh tanggapi di kolom komentar Oke Tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Aku Nadia, I'll see you on the next step and thank you for watching, bye!